Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Vandistiawan Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Cara edit undangan Yang tepatnya di undangan yang ini ya teman-teman Di video yang dulu saya pernah buat Jadi Banyak yang nanyain tentang cara bagaimana Mengeditnya ulang untuk file desainan ini ya teman-teman Jadi videonya yang berjudul Bagi-bagi 10 desain undangan ini ya teman-teman Oke, ikuti terus video ini Dan langsung kita mulai untuk video tutorialnya Oke teman-teman, disini saya sudah membuka Satu file untuk undangan yang di video yang dulu ya teman-teman Jadi disini setelah kalian mendownloadnya Nanti kalian akan mendapatkan 10 folder seperti ini ya teman-teman Jadi sebelumnya ini kalian akan mendapatkan file ini File zip ini teman-teman Kalian harus mengekstraknya terlebih dahulu Kemudian akan dimintai password ya Jadi passwordnya ini adalah Kalian harus mentraktir di link di deskripsi ya teman-teman Untuk mendapatkan password tersebut Jadi yang di video ini adalah Ini file Corel versi X 2020 ya teman-teman Jadi nanti jika kalian ingin mendapatkan file yang di bawah X 2020 Nanti kalian wajib konfirmasi ke whatsapp saya ya teman-teman Yang whatsappnya itu ada di video yang ini juga Jadi kalian harus menonton video ini Nanti disana akan mendapatkan nomor whatsapp yang disediakan teman-teman Oke dan kita langsung untuk cara mengeditnya ya teman-teman Disini kalian akan mendapatkan folder seperti ini Kemudian saya akan mencontohkan yang ini saja teman-teman Ini saya close terlebih dahulu Nah disini ya teman-teman Kita klik saja dua kali Nah maka akan muncul seperti ini ya teman-teman Ini adalah missing font Jadi kalian harus mendownload font-font yang sudah ada disini ya teman-teman Ini nama fontnya Jadi kalian perlu mendownload ini teman-teman Dan untuk cara mendownloadnya sangat mudah sekali ya teman-teman Jadi banyak sekali yang nanyain bagaimana cara mendownload fontnya Jadi disini saya akan mencontohkan untuk cara mendownload font-font ini teman-teman Kita langsung masuk ke browser saja Nah disini kita buka tab baru Kemudian kita cari nama font ini Dan disini saya mencatat di notepad terlebih dahulu Ini timeles kemudian ada undela ya Namanya undela Tuma fontnya Oke jadi disini kita copy kan terlebih dahulu Kemudian kita paste kan disini Lalu kita kasih imbuhan kata kunci font Kemudian enter Nah disini maka akan muncul ya di website ini Website tempat download font yaitu dafont Nah disini kita langsung saja download teman-teman Oke setelah di download maka hasilnya seperti ini ya Jadi hasilnya winrar seperti ini Bentar Nah ini Kita klik dua kali saja Kemudian Kita langsung install ini teman-teman Dengan cara klik dua kali Kemudian install Sampai selesai Lalu yang selanjutnya Install juga Dan font Dengan nama timeles sudah terinstall ya teman-teman Jadi selanjutnya Untuk font yang bernama undela ini Kita paste kan kemudian kita Taruh di browser kalian Kemudian kasih kata kunci font Lalu enter Disini kita pilih yang website dafont saja Oke Kemudian langsung download Nah maka akan seperti ini Lalu kita langsung install saja teman-teman Ini yang otp dan ini yang ttf Kalian pilih ttf saja Oke Instal Berhasil Jika seperti ini Kalian bisa klik cancel saja teman-teman Oke Kemudian kita buka lagi di foldernya Disini Kita klik dua kali Nah ini muncul seperti ini lagi teman-teman Jadi kalian klik saja ignore ini Nah maka akan jadi ya Jadi urusannya selesai ini teman-teman Sudah bisa kalian edit ulang Oke dan sebelumnya disini saya menggunakan Corel Draw ya Software Corel Draw Ingat software Corel Draw Jadi tidak bisa dibuka di handphone Android maupun IOS ya Jadi disini hanya menggunakan Software Corel Draw Versi X4 itu bisa Yang di atas X4 itu bisa juga teman-teman Kewali kalian yang di bawah Corel X4 itu tidak bisa membuka file ini Oke Untuk pertama-tama Ya kalian sudah membuka ini Langsung kita klik saja di bagian icon A ini Yang bernama Text Tool Kita klik satu kali Oke Kemudian kita arahkan ke sini teman-teman Nah disini kita langsung CTRL A Untuk mengeblok nama ini Kemudian kita bisa langsung menuliskan Nama yang akan kita Masukkan ke undangan ya Kita contohkan disini Seperti ini Nah jika seperti ini Kalian bisa klik saja di bagian tengah ini teman-teman Dan untuk cara meng-zoom outnya Kalian bisa scroll mouse kalian Dengan tarik ke atas saja Seperti ini Scroll ke atas Zoom out Scroll ke bawah teman-teman Seperti ini Kita klik geser saja Seperti ini Nah Jadi sudah Seperti ini teman-teman Oke dan Cara ini berlaku untuk Di semua font ini Teman-teman Jadi kalian Jika ingin merubah Nama ini Kalian klik saja di bagian sini Kemudian kita block Lalu kita Tuliskan disini Seperti biasa Ini pun seperti itu ya Ini sudah Paham ya teman-teman Untuk cara Merubah fontnya Oke Pun bisa Ini pun sangat mudah ya Oke Jika sudah Seperti ini Untuk cara Merubah fontnya Atau mengganti Font Maka selanjutnya Disini saya akan Mencontohkan yang Yang luar Seperti ini pun sama ya Teman-teman Dan disini Kalian Bisa klik kanan Kemudian Ungroup ini Teman-teman Nah ini Berfungsi untuk Memisahkan Antara font Dan backgroundnya Nah Seperti ini Cara merubah fontnya Itu sama Seperti tadi Kalian pilih Icon A ini Atau text tool Kemudian kita klik Di bagian namanya Lalu kita Tuliskan Namanya Seperti ini Begitupun Yang Seterusnya Seperti ini Teman-teman Oke Sudah paham ya Untuk cara Merubah fontnya Atau Mengubah Textnya Atau tulisannya Oke Dan untuk Langkah yang selanjutnya Disini Saya akan Mencontohkan Untuk Cara Nge printnya Ya Cara nge print File undangan ini Teman-teman Dan disini Saya menggunakan Ukuran 29 cm Dikali 21 cm 21,5 cm Dan ini Menggunakan Kertas A4 Kertas A4 Kalian bisa Menggunakan Kertas BC Maupun Kertas stick Ataupun Kertas jasmin Itu bisa Teman-teman Oke Jadi Kita langsung Print saja Teman-teman Disini Dan saya Biasanya Mengeblok Terlebih dahulu Seperti ini Kita seret Seperti ini Kemudian CTRLG Lalu kita Ubah Disini Kita pilih 90 cm Lalu Enter Kemudian Klik Sembarang Nah disini Kita pilih Yang Portrait Ya teman-teman Kita klik Kita Hasilnya Seperti ini Begitupun Yang ini Kita Group CTRLG Kemudian Kita Ubah Rotasinya 90 cm Seperti ini Lalu Kita akan Nge-print Yang Di bagian Depan Terlebih dahulu Oke Kita langsung Klik Print saja Teman-teman Di icon Sini Atau Kalian bisa Masuk ke File Kemudian Print Nah disini Banyak yang Keliru ya Jadi disini Saya akan Mempraktekan Kita pilih Jenis Printer Yang kita Gunakan Disini Saya menggunakan Printer Epson Tipe L1110 Kita klik Oke Kemudian Kita klik Di bagian Gear ini Teman-teman Nah disini Maka akan Muncul Tampilan Seperti ini Kemudian Ini adalah Kertas A4 Kertas Yang kita Gunakan Jadi Ini tidak Perlu Dirubah Ya teman-teman Dan disini Untuk Settingan ini Itu Menyesuaikan Printer Kalian Teman-teman Dan Biasanya Saya menggunakan Kertas PC Itu menggunakan Jenis kertasnya Kertas Standar Kemudian Disini Saya pilih Yang Standar Tajam Kemudian Yang disini Kita klik Berwarna Tentunya Oke Jika sudah Seperti ini Kita bisa Klik Oke Nah disini Jangan lupa Ya teman-teman Untuk Klik Di bagian Sini Ini bertanda Kita akan Nge-print Di halaman Kedua Saja Atau Desainan Yang Luar Saja Teman-teman Oke Paham ya Teman-teman Dan Sebelum Diprint Kita Print Preview Terlebih Dahulu Nah disini Borderless Jadi ini Tidak Borderless Maka kita Akan Menyesuaikan Di bagian Garis Ini Teman-teman Dengan Cara Kita buka Terlebih Dahulu Untuk Tombol Atau Icon Gembok Ini Kita klik Satu Kali Lalu Kita Seret Ke Kanan Seperti Ini Nah Di bagian Kanan Yang Dan Kiri Juga Teman-teman Kemudian Atas Kita Sesuaikan Sesuai Garis Yang Terpotong Potong Ini Oke Sudah Paham Ya Teman-teman Setelah Ini Langsung Kita Klik Print Saja Teman-teman Nanti Akan Keluar Hasilnya Dan Kebetulan Saya disini Tidak Tidak Mempraktekan Untuk Atau Tidak Melihatkan Untuk Nge-print Dan Untuk Kalian Yang Pengen Lihat Untuk Hasilnya Kalian Bisa Check Video Yang Saya Sebelumnya Tentang Cara Membuat Undangan Itu Banyak Sekali Saya Buatkan Videonya Jadi Kalian Bisa Tontonin Satu Per Satu Di Video Tentang Undangan Yang Saya Buat Ya Teman-teman Oke Mungkin Cukup Sekian Aja Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Kalian Belum Paham Atau Masih Bingung Untuk Cara Mengedit Atau Cara Menge-print Kalian Bisa Langsung Berkomentar Saja Teman-teman Nanti Saya Akan Membalas Dan Jika Ketanyaan Kalian Sudah Ada Di Video Terpaksa Kalian Harus Menonton Sampai Selesai Terlebih Dahulu Untuk Videonya Oke Mungkin Cukup Sekian Aja Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Berkan Silahkan Di Like Dan Subscribe Animasi Seperti Biasa Disini Undur Diri Wassalam And Bye Bye Sampai 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 Sampai